hai 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 hello I jumpa lagi ta di channel Daniel Marbon Kali ini saya akan block kota Medan motoclock kota Medan Wow sepertinya kota Medan nih masih sunyi Hai wah gawatlah angkot selalu melanggar lampu merah ya padahal ada bapak-bapak disub nih Pak disubnya udah nggak mau lagi menegur ya itulah gambaran kota Medan Bro mungkin tank mungkin angkot ini takut ya karena dilihat di belakang Pak disub jadi nggak berani deh nah angkot-angkot mau kemana kamu Hai nah sepertinya kota Medan ini masih terlihat sunyi Hai muda tiga manjala eh sudah menjalani tiga bulan Hai stay rumah Hai tapi sampai kapan ya masalah badai ini berlalu semoga Tuhan Hai berkati kita semua semoga Ramadhan tetap lancar berjalan seperti biasa Aduh teringatlah waktu disini jam-jam segi indah macet ya kan sekarang kayak macam jalan macam jalan tol bro Cambridge juga kalau jam-jam segi indah macet kali nih Hai ini lempang kali ya kan mau ke Hai Rodomoro dari kajian Mada Rodomoro bisa dua menit dulunya 15 menit kayaknya ini lagi keliling kota Medan menunggu orderan satu hari itu kadang gak ada kalau memang ada rezekinya pasti cuman lapas 1 2 gitu tapi disyukurin ajalah daripada gak kerja ya kan kita harus berusaha berusaha terus mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan jangan juga dalam hati bila ada kata-kata atau saran komen di bawah yang baik inilah perjalanan inilah ikon kota Medan ini mau ke Merdeka World kita harus lewat dulu Mall Palladium sama kantor DPRD dan kantor wali kota sekalian juga hotel Gerenas Stone asik ya cuma orang tau ya Gerenas Stone ini Gerenas Stone itu katanya mewah hotel berbintang katanya bintang bintang berapa gak tau sih nah disini udah nampak rame bro ada pohon tumbang bro nih ada pohon tumbang inilah Merdeka World berhadapan dengan Gerenas Stone itu dia logonya Gerenas Stone oke kita menunggu lampu merah dulu jangan coba-coba menerobos lampu merah ya soalnya ada polisinya itu kasihan kan kalau anda terobos lampu merah keluar uang anda tapi jangan minta dame-dame ya kalau bisa ya bayarlah lumayan untuk uang negara kan daripada ke obnum itu biarpun diminta 50-60 jangan kasih minta tilang aja kasih bila obnumnya minta rekam aja ya kan disini jalannya banyak gelombang-gelombang hati-hati ya nantijen-nantijen soalnya jalan disini gak mulut isabel apodomoro juga kurang bagus segalanya apodomoro ini baru kurang lebih dari 6 bulan tampaknya rame kali karena apodomoro itu mall yang paling terbesar dan juga hotel yang paling terbesar juga di kota Medan selain Jemariot teringat saya bayar apa namanya bayar pajak di samsat putri hijau kayaknya tampaknya orang mengurus apa ya surat-surat ya sampai kewalaan tunggang parkirnya nih saking rame yang tempat parkir ada nanti ditaruh di sebelah apa sebelah apa namanya ini sebelah koridor ini saking banyaknya tempat parkir kan bingung dia mau cari gimana tempat parkirnya sampai sekarang nih belum bunyi-bunyi aplikasi gojek ku udah sampai di putri hijau sepatau kan ada penumpang daerah simpang gelugur kalau gak ada nanti simpang gelugur nanti ke arah unsu soalnya di unsu itu banyak apa banyak orderan tertanya gak apa-apalah ising-ising jalan-jalan dulu ya motor vlog dulu bantu ya guys tekan subscribe like dan share maunya jalan sport maunya tiap hari jalannya kayak gini mulus lancar terus kita tunggu lampu merah jangan kita mau terobos lampu merah oke bapak yang di depan itu disiplin mengikuti di belakang garis karena ada di belakang garis berhenti di belakang garis yang kita posisinya kita di garis apa namanya jebra gross ya jebra gross salah oke lah dulu teman-teman sampai disini dulu motor vlog saya semoga video ini yang bermanfaat ya bro semuanya hai hai Terima kasih.